Dari pantauan tim meliputan Sriwijaya TV, Jumat 11 September 2015, akibat kabut asap tebal yang diduga berasal dari Provinsi Jambi, jadwal penerbangan baik untuk kedatangan maupun keberangkatan di Bandara Silampari terganggu. Menurut Makmur, Kepala Bandara Silampari yang ditemui Jumat 11 September 2015 mengutarakan, kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah Lubuk Linggau, khususnya kawasan bandara, diduga berasal kiriman kabut asap dari daerah tetangga, yakni Provinsi Jambi. Akibat dari kabut asap ini, sejumlah jadwal penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan mengalami keterlambatan atau delay. Ia menambahkan, berdasarkan peraturan yang ada, penerbangan hanya bisa dilakukan jika jarak pandang pesawat di landasan minimal 5 km. Namun kondisi Bandara Silampari sempat mengalami jarak pandang pesawat hanya 3-4 km, sehingga penerbangan mengalami penundaan dari 30 menit hingga 1 jam. Contoh hari ini, baru kita dapat jarak pandang 3 kg. Ya seharusnya karena kita baru visual ya, ini jarak pandang harus di 5 kg minimal, baru kita bisa mendirikan untuk bisa mendarat. Mulai besok, kita pun ada penerbangan 2 kali, 1 hari, dan akan rutin setiap hari mulai besok perdana untuk 2 kali. Kita tidak bisa menentukan berapa lama ya, tergantung cuacanya, kalau mataharinya, anginnya ada, itu akan bisa cepat mencapai di 5 kg. Peri Setiawan, Sriwijaya TV